Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Bapak Yang pertama Menurut Bapak Amalan apa saja Amalan sunnah apa saja yang dapat kita lakukan di bulan secara Ramadan ini? Banyak sekali amalan yang harus dilakukan ketika Ramadan itu telah tiba Namun anehkan disebut satu persatu tentu akan menghabiskan waktu ya Betul Kita batasi saja beberapa amalan yang harus dilakukan ketika di bulan Ramadan Yang pertama ada amalan yang harus dilakukan di bulan Ramadan itu saat tiba buka puasa Ketika buka puasa disitu ada dua sunnah rasul yang sangat-sangat memang harus dilakukan Yaitu berbuka puasa dengan disegerakan dan memakan kurma atau yang manis-manis Berarti ada dua ya Pak Berbuka harus kita segerakan Menurut Bapak kalau kita harus segerakan itu lebih baik kita sholat dulu atau kita makan dulu nih? Karena disini disegerakan berarti yang disegerakan ya bukannya dulu Makanya cukup dengan kurma saja Itu rasulullah Jangan dulu yang lain-lain Tapi bagaimana kalau misalnya kurma tidak ada nih misalnya Karena tidak punya uang untuk beli kurma atau kebetulan mau beli kurmanya tidak ada Nah bagaimana? Nah ini pernah kejadian rasulullah s.a.w. dalam hadisnya Adalah rasulullah s.a.w. berbuka puasa sebelum sholat Berarti berbuka dulu baru sholat Oh begitu Bukannya itu dengan urut obat Urut obat itu artinya kurma yang basah Andaikan tidak ada kurma yang basah Maka diganti rasulullah dengan kurma yang kering Oh begitu Tamrotnya Nah ketika tamrot itu tidak ada Maka rasulullah itu digantinya dengan minum beberapa teguk air Jadi berarti tidak seharus dengan kurma saja begitu ya Dengan air pun bisa Berarti bagusnya kita mungkin kita berbuka dulu minum yang ringan-ringannya dulu Baru kita sholat setelah itu baru kita makan yang berat-berat seperti itu mungkin ya Oke Itu akan dirasakan indah kok Oke Berjemah dengan keluar Sholatnya kira-kira makanan kepikiran makanan enggak ya gitu kan Aduh tadi udah rasakan apa aja nih gitu Oke yang kedua yaitu tentang makan yang manis-manis kurma tadi itu ya pak Kenapa kita harus dianjurkan untuk yang manis-manis gitu Dalam hadis memang sih tidak pernah dibicarakan kenapa harus memakan yang manis-manis Tetapi ini menurut analogi saya sendiri bahwa yang manis itu bisa membuat Fisik kita itu menjadi kuat Oh begitu Ya yang tadinya sudah lesu akan menjadi adanya penambahan tenaga Apalagi kalau manisnya manis asli seperti dalam kurma gitu kan bukan manis buatan Itu akan membuat stamina itu menjadi gairah gitu dan kuat Makanya harus ya manis-manis gitu Oh begitu pak oke baik Selanjutnya apa lagi nih pak amalan sunnah yang dapat kita lakukan Nah selain itu ada amalan sunnah yang harus dilakukan setelah berbuka yaitu waktu malam Kita harus memanfaatkan waktu malam karena pada waktu malam itu ada amalan sunnah Di antaranya tarawih Kemudian tadarus itu dan kiamur madon Kalaupun orang terkadang ada menyebutkan terawih kategori kiamur madon gak jadi masalah Karena memang dilakukan pada waktu malam Nah ini harus dilakukan agar puasa yang kita lakukan Dan ramadon yang kita jalani itu akan terasa indah Coba kalau misalnya nanti ya enofi ya Enofi ya Misalnya sebelah makan Karena terlalu banyak makan Ya akhirnya lesu Kemudian bisa jadi mulai Ngantuk akhirnya tidak Sholat tarawih Iya betul Kadang gini-gini ya Kalau kita udah kenyang gitu ngantuk Jadi malas gitu Betul Tapi kalau misalnya makan sedikit Kemudian Setelah itu kita melaksanakan sholat berjamaah Kita berjalan dengan keluarga Dengan ibu dengan ayah gitu ya Pergi ke masjid berjamaah gitu Mungkin saja sambil ngobrol-ngobrol di jalannya itu kan akan terasa indah ya Betul Dirasakan seperti Halannya terasa gitu ya Iya kan terasa Sampai kita melaksanakan Nah bahkan Allah SWT Diberitahukan Siapa yang melaksanakan sholat berjamaah Sampai selesai imam Maha imam itu artinya berjamaah Sampai selesai Maka kutibalahku Kiyamu leila Orang itu dicatat seperti melakukan sholat semalam sentuh Karena kitab perginya berjamaah dilaksanakan dengan berjamaah Apalagi kalau masjidnya agak jauh misalnya ya Pulangnya itu ada disitu misalnya ada tempat makanan-makanan Enago disitu Bisa apa dulu sebelum pergi ke rumahnya Bisa untuk membeli makanan dulu jajan bersama Nah itu amalan-amalan yang harus juga dilakukan pada waktu malam Dan selain itu juga harus dilakukan ketika Nah ya ketiganya ketika kita sahur Nah ketika sahur ini pun juga harus dilakukan Karena ada sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Yaitu mengakhirkan makan sahur Ada pun masalah kategori sahur sih orang bermacam-macam ya Ada yang menyebutkan sahur itu harus jam 3 Ada yang menyebutkan jam 4 Gak jadi masalah lah Yang penting sebelum datang Sebelum habis waktu pajar saja Karena disitu ada waktu pajar Kalau misalnya kenapa sih sahur itu harus diakhirkan Karena disitu ada waktu pajar Dimana waktu pajar itu merupakan Waktu turunnya malaikat Oleh karena itu Allah pernah mengatakan Di dalam surah adzaryat ayat 17 dan 18 Mereka menyedikitkan tidur Untuk bangun Dan pada waktu sahur Atau ketika datang waktu pajar Mereka meminta ampunan Beristighfat Memohon kepada Allah Mungkin sebelum dia makan Atau juga setelah dia makan Meminta ampunan kepada Allah Dan doa kita pada waktu itu Akan didengar oleh malaikat Akan diaminkan oleh malaikat Bahkan langsung oleh malaikat Akan dihubungkan dengan Allah Langsung dipinta oleh malaikat Ya Allah Ampunilah sipulan yang sedang melakukan Ya Allah Berikanlah rahmat sipulan yang sedang melakukan Ya Allah Jembarkanlah rizki dan hati sipulan yang sedang melakukan Nah makanya Harus Atau Yang keduanya juga Di pada waktu sahur Kenapa harus diakhirkan Mungkin Ya Tapi masih ingat ya Mungkin ya Ada Istilah Atau Sebagai Hadis Rasulullah Bersahurlah kalian Karena dengan makan sahur itu Akan menjadikan keberkahan Jadi sahur itu Sunnah ya Pak Masuknya bukan wajib Bukan wajib Gak sahur pun Kita masih bisa puasa gitu Kalau misalkan kita kuat gitu Oke Tapi Tapi kita Harus Harus mampu membedakan nih Ada kata sunnah Ada kata sunnah Nah ini harus bisa dibedakan Kalau sunnah Itu kebiasaan Rasul Kalau sunnah hukum Seperti Puasa itu hukumnya wajib Kemudian Solat Sebelum solat wajib Atau solat sebelum Solat ruatib Ya sebut ruatib Itu hukumnya sunnah Ada lagi kebiasaan itu Sebutnya sunnah Oh begitu Oke Kita harus bisa membedakan Antara sunnah dengan sunnah Nah sedikit kita Place break Itu ke pembahasan yang pertama Poin yang pertama Yaitu berbuka Harus di awal gitu kan Nah Mau ngomong soab berbuka nih teman-teman Kan ada Ada doa dua yang memang Menurut orang yang Bikin kontra gitu kan Betul Di antara doa Dahabat demau Dan yang Doa yang kedua Diawali dengan Allah malaka suntu Nah cira-cira Di antara kedua doa itu Mana yang memang Harus kita pakai gitu Ada dua jawaban Jawaban yang pertama Bahwa Allah malaka suntu Sebetulnya adalah sebagai Doa pengantar Kalau di dalam Kegiatan Itulah sebagai Basmalahnya Jadi awal Setelah itu Ada lagi doa Ketika kita melakukan Doa yang pertama Allah malaka suntu Wabika amantun Sampai akhir Kemudian kita minum Atau kita misalnya Makan purma Kalau memang ada Atau karena kita Kebiasaan misalnya Rujak Atau kebiasaan misalnya Kolak Tergantung kebiasaan Nah setelah itu Sebaiknya berdoa lagi Ya seperti doa yang tadi Zahmat doma'u Ya Kemudian Wabta latil Aruq Itu dibacakan Setelah kita Minum Atau setelah kita Mencicipi Tuh Jadi Itu Karena Allah malaka suntu Sebagai doa pengantar Yang kedua Manakah sih yang lebih baik Contohnya Nah kalau yang Pertanyaannya manakah Yang lebih baik Kita jangan berbicara Mana yang lebih baik Betul Karena Sahabah pernah bertanya Kepada Siti Aisyah Ya Tapi tentang Tarawih Wahai umum Mimin Sebetulnya Tarawih itu Yang baik Yang mana sih Oh yang antara Yang antara 13 sama 23 Ya dengan 23 Oh begitu Rasul itu kan mengajarkan 11 8 Tarawih 3 Witir Nah sekarang diganti oleh Saidina Umar Menjadi Tarawih 20 Witir 3 Menjadi jumlahnya 23 Mana sih yang benar Atau mana sih yang baik Siti Aisyah berkata Latas Al-Ankhairi Hinnat Janganlah Kamu Bertanya Tentang Mana yang lebih baik Tapi Kerjakanlah Mana yang lebih mudah Berdasarkan daripada itu Mungkin kita Tidak usah berbicara Berarti kalau begitu Al-Malakasum itu salah dong Dah matahat Mbak Uyang Benar Kalau begitu Al-Malakasum itu hilangkanlah Ganti dengan yang ini Tidak usah Mau dilakukan Kedua-duanya itu boleh Tidak pun juga Boleh Karena Carilah Lakukanlah Yang terbenda Kalau hafal Mana yang lebih hafal Itu saja Yang hafal Berarti Jangan dibuat sulit Keduanya Sama-sama bagus Dan sama-sama punya makna Yang baik Begitu ya Kita akan lanjut lagi Di abrolan kita hari ini Di segmen kedua Dan jangan lupa Buat like, komen, dan subscribe Ya teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.